Halo, kami dari tim IM Teacher. Kali ini, kami akan menjelaskan fitur-fitur yang dapat Anda gunakan pada menu Agenda. Untuk mengakses menu Agenda, Anda dapat mengeklik tulisan Agenda yang tertera pada menu Bar. Apabila Anda belum pernah membuat agenda, halaman akan ditampilkan seperti ini. Klik tombol Buat Agenda untuk membuat agenda baru. Setelah Anda dialihkan ke halaman pembuatan agenda, layar Anda akan menampilkan sebuah field yang terdiri atas drop-down menu, kolom pengisian agenda, serta kolom pengunggahan foto, video, dan dokumen. Anda dapat memilih tipe agenda yang akan dikirimkan melalui drop-down menu yang tersedia. Pada drop-down menu tersebut, Anda dapat melihat opsi agenda umum, agenda dengan jadwal, dan agenda belajar mingguan. Agenda umum merupakan tipe agenda paling standar. Anda dapat memanfaatkan agenda ini untuk mencatat kegiatan atau keperluan siswa dan mengingatkan orang tua tentang hal tersebut. Isi agenda dapat diinput secara langsung melalui kolom pengisian atau diketik melalui mode papan tulis. Tulisan yang diisi melalui mode papan tulis akan disertakan ke kolom pengisian agenda secara otomatis. Agenda dapat disertai dengan lampiran foto dan video. Anda dapat mengunggah hingga 10 foto dan video dengan catatan video maksimal berjumlah 3 buah. Foto yang dapat Anda unggah maksimal berukuran 12 MB, sedangkan ukuran video maksimal berjumlah 300 MB. Selain itu, Anda juga dapat melampirkan dokumen pada agenda. Anda diperbolehkan untuk mengunggah hingga 5 dokumen dengan format PDF, DOCX, HWP, XLS, PPT, dan CELL. Setelah agenda selesai diisi, pilih penerima pada bagian informasi pengiriman. Anda dapat memilih penerima agenda dari daftar orang tua dan siswa yang telah diregistrasi pada menu manajemen. Agenda dapat langsung dikirimkan atau dikirim sesuai dengan jadwal yang Anda tentukan. Klik tombol Kirim untuk mengirim agenda. Jika Anda memilih opsi agenda dengan jadwal ketika membuat agenda baru, agenda Anda akan disertai dengan fitur jadwal. Anda dapat membuat jadwal baru melalui fitur agenda dengan jadwal. Selain itu, jadwal pada agenda akan didaftarkan secara otomatis di kalender menu jadwal. Kemudian, Anda juga dapat membuat agenda belajar mingguan. Tidak seperti agenda umum dan agenda dengan jadwal, agenda belajar mingguan akan muncul di menu tugas aplikasi IAM School. Apabila Anda ingin mengirimkan notifikasi terkait tugas siswa, silakan gunakan fitur agenda belajar mingguan. Untuk menyunting agenda yang telah dibuat, klik tombol Edit di bagian kanan bawah agenda. Setelah mengeklik tombol Edit, Anda akan dialihkan ke halaman pengisian agenda. Pada halaman tersebut, Anda dapat mengubah isi agenda dan melampirkan foto, video, atau dokumen baru pada agenda. Untuk menyimpan hasil suntingan, klik tombol Simpan. Aplikasi IAM Teacher akan menampilkan hasil suntingan pada agenda secara otomatis. Apabila Anda ingin menghapus agenda, klik tombol Hapus pada bagian kanan bawah agenda, lalu tekan tombol Konfirmasi. Anda juga dapat mengecek penerima yang telah atau belum membaca agenda. Anda hanya perlu menekan tulisan Dibaca pada bagian kiri bawah agenda. Agenda yang Anda buat dapat disimpan terlebih dahulu sebagai draft. Untuk menyimpan agenda, klik tombol Simpan draft yang terletak di bawah tombol Kirim. Untuk memuat agenda yang telah disimpan, klik tulisan Draft yang tertera di sebelah tulisan Edit. Setelah itu, klik draft agenda yang ingin Anda lihat. Draft agenda dapat dihapus dengan melalui tombol Hapus Semua atau Hapus. Apabila tombol Hapus Semua diklik, seluruh draft agenda yang disimpan akan terhapus. Namun, jika Anda hanya ingin menghapus salah satu agenda, gunakan tombol Hapus yang terletak di sebelah kanan agenda terkait. Semoga membantu! Terima kasih telah menonton!